ternyata ada dosa jamah sekalian yang kita tidak sadar kita tidak tahu kalau itu adalah dosa kita anggap dia adalah sesuatu yang biasa-biasa saja tapi ternyata di sisi Allah, itu adalah dosa makanya Allah katakan orang-orang beriman berdoa, aw akhta'na atau dosa-dosa yang kami salah, kami tidak tahu kalau itu adalah dosa, ternyata kami lakukan, maka ampunilah ya Allah apa jawaban Allah jamah sekalian jadi doa itu di akhir dari surat Al-Baqarah, ada jawabannya dari Allah, Nabi sebutkan dalam suhiyah Al-Bukhari, Nabi SAW sebutkan bahwa Allah mengatakan tentang doa tersebut, lalu Allah menjawabnya, na'am kodefa'altu iya, aku telah jawab doamu wahai hambaku aku telah menjawab doamu tersebut, orang-orang beriman berdoa seperti itu, dan Allah telah menjawabnya, subhanallah ini menunjukkan apa? rahmat dari Allah SWT, ya ibadi Allah panggil wahai hamba hambaku sudah berbuat dosa, masih dipanggil sebagai hamba lagi subhanallah sudah berbuat dosa, Allah panggil kita masih hamba coba bayangkan kalau kita buat dosa jamah sekalian lalu Allah katakan, siapa kamu? kamu bukan lagi hambaku kira-kira kita mau kemana? kalau Allah sudah tidak menganggap kita sebagai hamba ibaratnya, ini permisalan yang paling kecil walillahil bathalul a'la dan untuk Allah SWT perumpamaan yang lebih agung dan lebih tinggi ibaratnya, ada seorang anak yang sudah diingatkan oleh orang tuanya jangan, jangan, jangan jangan bikin ini jangan lakukan ini jangan bikin ini tapi dia terus lakukan hingga akhirnya hilang kesabaran dari orang tuanya sampai orang tuanya berada di puncak kemarahannya dia usir dari rumah kamu bukan anak saya kamu bukan lagi anak saya diusir ke rumah bagaimana perasaan anak pada saat itu? ya bagaimana kira-kira? sedurhaka apapun dia meskipun dia tetap keluar dari rumah tersebut tetap ada perasaan bersalah ya tetap ada perasaan bersalah di lubuk hatinya subhanallah berita-berita yang banyak sekarang anak, seorang anak membunuh ibu seorang anak membunuh ibu subhanallah tetap ada rasa bersalahnya jemaah sekalian bagaimana kalau Allah yang mengatakan lesta ibadih kamu bukan lagi hambaku kamu bukan lagi hambaku Allah tidak tahu bagaimana ya kalau Allah SWT katakan kamu bukan hambaku siapa kamu? ya kita mau minta surga dari siapa? minta pengampunan kepada siapa? tapi Allah masih panggil kita ya ibadih wahai hamba hambaku kalian itu banyak melakukan kesalahan di malam ataupun di siang hari dan aku ini adalah zat yang maha pengampun mengampuni seluruh dosa maka mintalah ampun kepada aku akan aku ampuni untuk kalian dan ini juga menunjukkan jemaah sekalian sebanyak apapun dosa kita sehebat apapun dosa kita sebesar apapun dosa kita jika kita datang kepada Allah dengan jujur minta ampun kepada Allah SWT Allah SWT bukakan pintu taubat kepada aku kepada kita ya orang yang bertaubat dari satu dosa kata Nabi SAW seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa tersebut dihapuskan seperti seakan-akan dia tidak pernah melakukan dosa itu Allah hampuni Allah hapuskan